Pemirsa pandemi menyebabkan banyak kematian di Indonesia, termasuk menjadikan banyak anak-anak menjadi yatim piatu. Seperti yang dialami, dua orang anak dan satu bayi di Gresik yang menjadi yatim piatu. Begitu juga di Purwakarta, tiga orang anak menjadi yatim piatu, salah satunya merupakan anak disabilitas tunarungu. Inilah bayi bernama Bayi Haki Nur Sihabudin, yang baru berusia 35 hari dan kini menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal karena COVID-19. Bayi Haki memiliki dua orang kakak bernama Elina Nuria Rahmatika berusia 13 tahun dan Zaira Nur Afira berusia 8 tahun. Ketiga anak yatim piatu ini kini diasuh oleh kakek dan neneknya di desa pinggir kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ibu mereka, Siti Nur Hasanah, meninggal dunia usai melahirkan bayi Haki. Siti Nur Hasanah dinyatakan terinfeksi COVID-19. Beberapa hari kemudian, ayah mereka, Basari, juga menyusul meninggal dunia juga karena COVID-19. Zaira Nur Afira, anak kedua pasangan Nur Hasanah dan Basari, mengaku ingin menjadi guru seperti ibunya. Kabar duka yang menimpa ketiga anak ini mengundang keprihatinan banyak pihak, termasuk DPRD Gresik. Sejumlah anggota DPRD Gresik memberikan sejumlah bantuan dan menjanjikan beasiswa bagi ketiga anak yatim piatu korban pandemi ini. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, juga ada tiga orang anak yang menjadi yatim piatu karena kedua orang tua meninggal karena COVID-19. Mereka adalah Rizky Tanabilah, Muhammad Fatan, dan Ihwanul Azmil Wicahyo. Tiga kakak beradik ini terpaksa bertahan di rumah peninggalan orang tua mereka di perumahan panorama Purwakarta. Ibu mereka meninggal lebih dulu di rumah sakit karena COVID-19. Selang 12 jam, sang ayah menyusul meninggalkan mereka untuk selamanya. Pemirsa sudah bergabung bersama kami, Rizky Tanabilah, dan adik-adiknya Fatan dan Ihwanul Azmil dari Purwakarta, Jawa Barat. Rizky Tanabilah, terima kasih atas waktunya Rizky Tanabilah dan juga adik-adik untuk Metro TV. Pertama-tama kami dari Metro TV tentunya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ayah dan ibu dari Rizky Tanabilah, Fatan, dan juga Ihwanul Zalim. Bagaimana kondisi Rizky Tanabilah dan adik-adik saat ini? Kondisi sekarang Alhamdulillah baik semua, sehat-sehat, tapi masih kondisi sedih. Rizky Tanabilah dan juga adik-adiknya sekarang tinggal di mana? Tinggal di panorama. Masih di rumah peninggalan dari orang tua ya? Iya. Kalau boleh kami tahu dan mungkin Rizky Tanabilah bisa cerita sedikit, berapa lama pada saat itu Bapak dan Ibu atau ayah dan Ibu sempat mendapatkan perawatan? Buat perawatan waktu itu kan Bapak duluan yang positifnya. Di isolasi yang mandiri di rumah selama 6 hari, kemudian kondisi oksigen ibu disaturasinya 80, jadi dibawa ke rumah sakit. Kemudian hari besoknya Bapak juga drop, dibawah ke rumah sakit masih 3 BRSD Bayu Asis. Di ruang isolasi itu 2 malam. Jadi sempat isolasi mandiri. Bapak di ruang yang nggak ada. Jadi Bapak dan juga Ibu, pada saat isolasi mandiri di rumah, ada perhatian tidak dari misalnya pemerintah daerah setempat, dari puskesmas setempat untuk memberikan perhatian ataupun obat-obatan seperti itu Rizky Tanabilah? Dari FT dan PRW di lingkungan sini, ngebantu sekali kayak ngasih makan, dan waktu itu Ibu sempat cehat yang ngurusinnya itu oksigennya RW sama RT. Ya, Rizky Tanabilah saat ini juga telah bergabung bersama kita, Ibu Lestari Murdiat, Wakil Ketua MPR RI. Ibu Rery, selamat malam. Selamat sore, Rizky. Ya, Ibu Rery tadi saya sudah sedikit berbincang dengan Rizky Tanabilah, mungkin Ibu Rery bisa ada yang langsung ingin ditanyakan kepada Rizky Tanabilah? Iya, tentu pertama-tama saya mengucapkan bela kumpawa kepada Rizky Tanabilah dan adik-adik semuanya ya, dan keluarga menghadapi cobaan ini. Dalam kesempatan juga ini, selain duka cita yang mendalam, doa kita kirimkan kepada almarhumah dan almarhum ayah dan ibu, dan tentunya doa kepada keluarga yang ditinggalkan, anak-anak tetap kuat menghadapi cobaan ini, dan anak-anak tidak kehilangan harapan, tidak putus asa, dan insya Allah ada Allah SWT dan kita semua yang ada bersama-sama, dan tetap harus memiliki keyakinan bahwa kita bisa keluar dari cobaan ini dengan selamat. Baik, Ibu Rery dan juga Rizky Tanabilah, kisah sedih ini memang tidak hanya dialami oleh Rizky Tanabilah, ada juga kemudian kasus serupa, ataupun banyak sekali kasus serupa yang terjadi imbas dari pandemi COVID-19. Nah, sejauh mana negara seharusnya hadir, terutama untuk kondisi anak-anak yang harus ditinggal pergi orang tua, kita akan membahasnya sesaat lagi usaha jeda. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan Rizky Tanabilah. Ya, Rizky Tanabilah saat ini kegiatannya seperti apa? Masih kuliah? Ya, masih kuliah dari. Oke, tadi dikatakan Rizky Tanabilah masih tinggal di panorama, sejauh ini ada yang menemani atau kemudian ada yang memberikan bantuan seperti itu? Yang menemani ada yang sabaran, memberi bantuan juga alhamdulillah banyak dari teman-teman bapak, tetangga-tetangga, kabupaten perwakarta juga, lurah juga. Oke, Rizky Tanabilah kami lihat sangat kuat dan tegar sekali menghadapi ujian ini. Bagaimana dengan kondisi adik-adik, Fatan dan juga Ihwanul, Rizky Tanabilah? Kalau yang paling kecil masih setiap malam tangis ya, sama dadanya sisa karena dia trauma meninggal ibu bapak itu di waktu yang sama, yaitu maghrib. Ya, baik kita ke Bu Reri. Bu Reri mendengar kisah dari Rizky Tanabilah dan adik-adiknya. Menurut Anda sendiri, bagaimana kemudian negara ini harus hadir, terutama untuk anak-anak yang kehilangan pengasuhan karena pandemi? Ya, jadi data sendiri ya, di dunia tercatat bahwa lebih dari satu setengah juga, ada data yang menyatakan lebih dari satu setengah juta anak menjadi yatim dan piatu karena kehilangan orang tua. Dari dua kematian biasanya meninggalkan, ada satu anak yang ditinggalkan yatim-piatu, itu studi yang baru dilakukan. Nah, kita sendiri memang mengalami satu situasi ya, Ketika kita bicara mengenai data terpilah anak di Indonesia, kita masih berhadapan dengan situasi di mana kita tidak memiliki data yang memang sudah, janganlah bilang sempurna, tapi dikatakan cukup membadai. Berhadapan dengan kondisi pandemi yang kita tahu persis ini, sekonyong-konyong tiba, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia juga mengalami ketagetan dan kegagapan. Tapi dalam perjalanan waktu sudah satu tahun lebih, saya kira sudah saatnya kita bersama-sama, pemerintah terutama, melakukan mitigasi risiko. Di mana mitigasi risiko ini seharusnya melibatkan semua pihak, tentu di samping pemerintah itu sendiri, lingkungan, dan keluarga juga ya, melakukan persiapan. Itu salah satu yang menurut saya sangat penting. Baik, Bu Reddy, kita akan kembali ke Rizkita. Rizkita, kami ingin meyakinkan bahwa Rizkita dan adik-adik ini tidak sendiri, banyak yang ingin memberikan perhatian dan juga bantuan, namun jika Rizkita boleh meminta bantuan apa yang paling Rizkita dan adik-adik butuhkan dan juga harapkan, mungkin untuk pendidikan atau seperti apa? Mungkin pendidikan ke hari-hari, pendidikan biaya pendidikan sama kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi pendidikan menjadi salah satu fokus yang sangat diharapkan oleh Rizkita ya? Iya. Bu Reddy, silakan tanggapannya. Jadi Rizkita dan adik-adik, kalau diperbolehkan, saya ingin menyampaikan dalam kapasitas saya kebetulan sebagai legislator dari Partai Nasden, saya memimpin atau menjadi koordinator dari Tim Kemanusiaan Surya Paloh. Dan untuk itu, Tim Kemanusiaan Surya Paloh ingin memberikan pendampingan kepada Rizkita dan adik-adik. Tentu juga tadi Pak Surya sudah menyampaikan kepada saya untuk memberikan biaya siswa kepada Rizkita dan adik-adik sampai dengan lulus perguruan tinggi. Oke. Baik, Rizkita ada yang ingin disampaikan kepada Bu Rery? Tadi Bu Rery sudah mengatakan ada komitmen bantuan ya untuk Rizkita dan adik-adik tentang pendidikan. Baik, terima kasih Ibu buat bantuan pendidikan atas kepada saya dan adik-adik. Sangat membantu sekali buat samit bertiga. Oke. Rizkita sendiri, cita-citanya ingin jadi apa? Atau pada saat almarhum Bapak atau Ibu ada, kira-kira harapan Bapak-Ibu untuk Rizkita dan adik-adik itu seperti apa sih? Buat almarhum Bapak sih, kalau misalkan cita-cita yang penting Rizkita disuruh lulus karyana. Buat kedepannya, misalkan adik-adik, itu kan karena ada yang kedua kan penerimu juga, jadi emang butuh bantuan Rizkita dari saya. Kalau yang ketiga sih masih SD, jadi paling dia gimana mimpin cita-citanya sendiri. Oke, kita harapkan cita-cita Rizkita, Fatan, dan juga Ihwano dapat tercapai dan bantuan dapat bisa membuat Rizkita dan adik-adik juga bisa lebih kuat dalam hadapi ujian ini. Baik, terima kasih Rizkita dan juga Ibu Rery telah berbincang bersama kami malam hari ini. Baik, terima kasih.